Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah disini saya akan mengerjakan tugas bahasa inggris Yang pertama saya menjelaskan tentang biodata pribadi saya Yaitu nama Sahyun Mahisa Sembiring NPM 2101-020161 Fakultas Tarbiah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A1 Sabtu Minggu Moto hidup saya adalah hiduplah bermanfaat dan matilah dengan terhormat Baiklah disini saya akan menjelaskan tentang adverb Adverb itu adalah kata keterangan yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb atau kata kerja Atau adjektif atau kata sifat Ketika menyusun suatu deskriptif teks Kita akan banyak menggunakan adverb untuk membantu mendeskripsikan verb dan adjektif yang ada di dalam teks Contohnya seperti kalimat di bawah ini The turtle walks too slowly so the rabbits feel sad Kura-kura berjalan terlalu lambat sehingga kelinci merasa sedih Nah dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa Objeknya adalah kura-kura dan adverb atau kata kerjanya ialah sedang berjalan dan terlalu lambat Sehingga menghasilkan kata sifat itu kelinci merasa sedih Nah jadi bisa dipahami bahwa seperti inilah sedikit contoh dari pengertian adverb Baiklah selanjutnya yaitu tentang adverb of place Adverb of place merupakan adverb yang menyatakan tempat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan where atau dimana Adverb of place memiliki beberapa fungsi Yaitu menunjukkan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa Contoh here, there, outside, dan inside Somewhere, nowhere, dan anywhere Menunjukkan description atau arah dari suatu pergerakan Contoh up, down, north, south, backwards, dan around Menunjukkan distance atau jarak dari suatu lokasi Contoh near be, close, apart, dan away Umumnya adverb of place diletakkan di akhir kalimat Seperti pada contoh berikut It was raining, so the parents tell the children to play inside Let's ask somewhere I saw a dead cockroach when I locked down Just go away Baiklah selanjutnya yaitu adverb of time Adverb of time merupakan adverb yang menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan when atau kapan Contoh kalimatnya adalah seperti berikut I've been coach busy today I woke up this morning They had breakfast at 6 am This was windows shopping for house Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kata last atau next dengan diikuti kata yang menerangkan waktu Misalnya, last week, last night, next month, atau next Sunday Kamu juga bisa menggunakan adverb of time untuk menjelaskan waktu kejadian sebelum atau sesudah terjadinya kejadian yang lain Seperti, I learned about adverb before going to bed She drank the tea after it closed down Adverb of time juga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan how long Atau pertanyaan yang menanyakan duration Contohnya, seperti For a moment Since yesterday During the week And From Monday to Wednesday Pada umumnya, adverb of time diletakkan di akhir kalimat Namun, adverb of time juga bisa diletakkan di awal kalimat Untuk menekankan adverbnya dibandingkan sisa kalimatnya Misalnya, in the evening We took watch in front of the Berlin Wall Baiklah, yang selanjutnya yaitu Adverb of Miner Adverb of Miner Merupakan kata keterangan Yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi Atau dilakukan Adverb ini menjawab pertanyaan how Atau bagaimana Biasanya, adverb of Miner berakhirkan li Contohnya, antara lain Tasya sings the song beautifully Hendra sings the song trebly Adverb of Miner cukup fleksibel nih Dia bisa diletakkan di awal, tengah, maupun akhir kalimat Contohnya, yakni sebagai berikut Loudly Selena sings Selena loudly sings Selena sings loudly Tapi, untuk kata fast, hard, well, and badly Hanya bisa diletakkan di akhir kalimat saja Nah, yang selanjutnya adalah Adverb of Frequency Adverb of Frequency Adalah jenis adverb yang digunakan untuk menyatakan Seberapa sering suatu kejadian berlangsung Ada dua tipe adverb of frequency Yaitu Definited dan indefinite Tipe definite menjelaskan frekuensi terjadinya suatu peristiwa secara lebih spesifik Dibandingkan tipe In defense Untuk adverb of frequency Tipe definite Contohnya, antara lain Once, two each Their, times Everyday, daily Weekly, monthly Dan yearly Biasanya, adverb of berikut I usually run over the hill I always waste my heart She never farts to study Meskipun adverb of frequency Biasanya diletakkan sebelum verbnya Tapi, kalau verbnya to be Maka adverbnya diletakkan setelah to be Ya, perhatikanlah contoh sebagai berikut I am alwaysly hungry It is never quickly here I am everyday sleeping Pada contoh tersebut Always and never diletakkan setelah to be Yaitu I am Dan is Nah, yang terakhir adalah Adverb of purpose Adverb of purpose Adverb of purpose adalah kata keterangan Yang menjelaskan tujuan Yang menjelaskan tujuan Atau alasan dilakukannya Suatu kegiatan Atau peristiwa Adverb ini Menjawab pertanyaan Why Atau mengapa Contoh dari adverb of purpose Antara lain yaitu To For Because So So that Then Three Four Perhatikanlah Contoh kalimat berikut She downloaded The wrong guru application To improve Her english skill I want to Bali To visit my nephew My mom Give me some money So that I can buy Food Diri She went to beef Earlier Because He was Teared Pada umumnya Adverb of purpose Diletakkan di akhir kalimat Tapi Bisa juga Diletakkan di awal kalimat Dengan menggunakan Tanda koma Seperti Berikut ini To improve Her english skill She downloaded The wrong guru Application To visit My nephew I want To Bali Nah Jadi Seperti itulah Sekilas Pembahasan Dan penjelasan Tentang adverb Serta jenisnya Beserta Beberapa contoh Yang ada di dalamnya Baiklah Semoga Penjelasan Yang saya sampaikan Dapat menambah Ilmu Dan bermanfaat Bagi kita semua Ada pun Kekurangan Atau kesalahan Baik dalam pengucapan Ataupun penyajian Yang saya sampaikan Itu adalah Salah dari saya sendiri Untuk itu Saya ucapkan Maaf Dan apabila Terdapat Ilmu atau Muhammad yang bermanfaat Saya hanya menyampaikan Dan untuk perhatiannya juga Saya ucapkan terima kasih Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton